Ya, karena sih kalau aku lihat dari awal mereka ada kans positif banget ya. Kedepannya mudah-mudahan aja kita ngamal lah, mudah-mudahan kita sampai halal. Nah, dari pertama kali ada berita mereka dekat, itu aku paling garcek banget langsung, wah ini cocok gitu. Karena kemarin juga kan Neng Lesti bilang juga kalau aku tuh kalau komen tuh paling garcep tiap kali di posting tuh aku langsung duluan gitu kan. Dan kenapa soalnya aku memang apa ya, seneng dan salut banget sama sosok Neng Lesti gitu. Apalagi kan dengan kesabarannya, ketulusannya yang kemarin ya, apa ya, aku mungkin gak bisa cerita lah ya, pokoknya kemarin dia ditinggal. Terus, kemudian dapet berita terbarunya dia lagi dekat dengan Bilar ya, yang mudah-mudahan ada pertanda baik, juga segera mendapatkan restu juga. Karena sih kalau aku lihat dari awal mereka ada kans positif banget ya, kedepannya mudah-mudahan aja kita ngamal lah, mudah-mudahan kita sampai halal. Karena aku ini Leslar apa ya, mungkin kalau temen-temen fansnya itu garis keras apa keungguan gitu. Dua-duanya sih, aku garis keras juga keungguan juga. Dia sempat kemarin, kalau tadi kan sibuk banget tuh Neng Lesti, aku gak sempat ngobrol langsung. Tapi tadi sama Bilar, kalau kemarin sama Neng Lesti, sekarang tadi malah banyak ngobrol sama Bilar. Gimana gitu, doain aja teh, malah dia bilang, ih ngikutin terus ya, iya aku ngikutin terus, setiap kali dia ada di TV apa gitu, aku selalu ngikutin tuh perkembangannya. Kan kemarin sempat ada beberapa kali dia di beberapa momen TV ya, terus selalu aku nonton sampai akhir. Karena apa ya, aku tuh seneng banget kalau ada anak-anak muda yang sweet kayak gitu, dan mereka itu tapi tetap menjaga. Karena sebelum ada restu dari orang tua, pastinya yang namanya hubungan ya, ya tetap harus tetap menjaga. Karena kan sebelum dihalangin ya, jangan macam-macam dulu. Dan aku kan melihat mereka tuh uhuh banget gitu loh, malu-malu kucing, ya itu seru gitu, ngerasa kayak ingin ingetin aku waktu masih pacaran aja. Sub indo by broth3rmax